Rus, 23, pelaku mutilasi di Garut ternyata sempat menawarkan bagian tubuh korban kepada warga sekitar. Peristiwa tersebut terjadi setelah pelaku memotong bagian tubuh korban di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu, 30 Juni 2024. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan pelaku memotong bagian tubuh korban menjadi 12 bagian, salah satu bagiannya dimasukkan ke dalam karung bekas, sedangkan bagian badan. Bagian pinggul, dan kaki korban sudah tergeletak di tanah, jumlahnya ada 12 potong bagian tubuh, badan pinggul, sedangkan tangan itu masing-masing 3 bagian, kaki juga, ujarnya kepada awak media. Selasa, 2 Juli 2024, ia menuturkan tersangka juga sempat menawarkan bagian tubuh korban ke warga sekitar dengan cara mengacungkan bagian daging korban kepada warga. Dari hasil keterangan saksi, tersangka menawarkan dengan menyebut, daging anyar, daging baru, kepada warga di sekitar lokasi. Ari menjelaskan identitas korban saat ini masih belum diketahui, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan terkait identitas korban. Korban juga menurutnya sudah dimakamkan di permakaman Santiong. Kecamatan Banyu Resmi, terkait kondisi tersangka yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di RS Sartika Asih, kita masih menunggu hasilnya, ungkap Ari. Jangan lupa like, subscribe, dan chill ya!